selamat datang di channel youtube yulekahot berikut ini cara menggabungkan 2 video menggunakan aplikasi capcit dengan posisi videonya itu kanan dan kiri nah jadi sebelumnya saya memang sudah membuat sebuah tutorial di capcit untuk menggabungkan video dalam 1 frame tapi disini ada yang komentar pengen posisi videonya itu ada di samping kanan dan samping kiri langsung aja praktek kita bikin proyek baru nah disini kita tambahkan videonya utama video utamanya terlebih dahulu misalkan video yang ini kita klik tambah nah ini video utama jadi video utama itu dia gak bisa dihapus kalau dihapus gak bisa tapi nanti kalau misalkan pengen pakai background sendiri juga bisa dengan cara yang pertama ditambahkan adalah foto backgroundnya oke jadi disini pengen tak gabungin pengen saya tambahkan satu video tapi posisinya nanti kanan dan kiri jadi kita harus menyeting menyeting atau mengatur rasio aspeknya misalkan pengen 16 banding 9 landscape seperti ini atau misalkan 1 banding 1 atau 4 banding 3 silahkan ditentukan atau 2 banding 1 misalkan kita pakai 1 banding 1 kita klik oke lalu ini posisi videonya kita klik lalu kita geser dan kita geser ke samping kanan atau kiri oke seperti ini pakai jari ya untuk menggesernya nah ini yang samping kanan sudah sekarang kita tambahkan video untuk di samping kirinya caranya tentu kita harus menggunakan overlay ya nah ini kita pilih overlay kalau misalkan pilihan overlay ini tidak muncul jangan klik bagian ini ya nanti gak muncul overlay kita pilih klik bagian yang lain seperti ini nanti muncul overlay kita pilih overlay kita klik tambahkan overlay selanjutnya kita memilih video yang akan ditambahkan kita pilih videonya lalu kita klik tambah nah disini durasi overlaynya 10 detik tapi durasi yang video sebelumnya itu 19 detik jadi kita harus menyesuaikannya manual nah posisi overlaynya kan disini di tengah-tengah jadi kita klik overlaynya terlebih dahulu lalu kita geser video overlaynya dengan manual dengan jari nah kalau misalkan tidak menutup semuanya misalkan ini kita harus memperbesarnya dengan pakai dua jari nah seperti ini kita klik geser-geser manual pakai jari nah sudah jadi kalau misalkan posisinya sudah seperti ini nah oke kita putar nah ini dua video dalam satu frame dengan posisi kanan dan kiri dan anda harus menyesuaikan ke kreatifnya harus disesuaikan pengen disesuaikan dengan kebutuhan ya nah ini kan misalkan durasi videonya gak sama jadi kita harus menyesuaikannya ya misalkan yang ini dikurangin atau yang dibawah ditambah itu juga bisa nah seperti ini lalu akhirannya juga jangan lupa dihapus nah seperti ini kita putar nah jadinya seperti ini dua video dalam satu frame dengan posisi kanan dan juga kiri dengan metode kita menambahkan satu video utama kemudian kita menambahkan overlay dengan video yang kita tentukan lalu kita menggeser posisinya dengan cara manual pakai jari ya kita bisa tekan overlaynya atau videonya dulu baru kita geser itu bisa dan disini juga ada tandanya jadi misalkan kita ingin pilih yang mana nanti ada tandanya lalu kita geser kalau misalkan pengen menambah musik silahkan gak masalah disini kita klik tambahkan audio pilih suara nah kemudian di komentar itu juga banyak yang tanya gimana cara menambahkan musik mp3 di hp kita caranya cukup mudah ya kita klik audio disini atau disini juga ada tambahkan audio kita pilih di bagian suara lalu disini kita pilih di bagian ini ya ini kan ada kayak semacam file lalu kita pilih di bagian perangkat sudah ini adalah mp3 mp3 yang kita miliki di perangkat kita di hp kita nah seperti ini untuk audio tidak saya rekam audio di hp tidak saya rekam ya jadi mungkin gak bisa didengar kalau kita putar ya seperti inilah caranya mungkin bagi anda yang belum menangkap mungkin bisa tanya lagi atau mungkin ada pertanyaan lain silahkan berikan komentar atau mungkin membahas tentang aplikasi lain juga gak masalah silahkan komentar juga semoga ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati